Episode Nyambung with Dina Proctor Aharja berjudul Duta Besar Jokowi direkam pada tanggal 3 Juli 2021. Tersedia di Youtube dan Spotify, kalian dapat mendengarkan diskusi dalam episode ke-6 ini secara keseluruhan atau langsung mendengarkan potongan topik yang kalian minati. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode Nyambung setiap minggunya. Selamat mendengarkan! Halo semua, jumpa lagi di Nyambung, program podcast di Youtube dan Spotify, tempat di mana kita membicarakan isu-isu politik dan sosial di sekeliling kita. Bersama saya Dina Proctor Aharja dan kohus saya Nadila Amani. Oke Bu Dina, jadi ada beberapa negara-negara penting bagi agenda Indonesia. Beberapa di antaranya ada Amerika Serikat dan Arab Saudi yang akan dipegang oleh calon dubes non-karir menurut pilihan Pak Jokowi. Menurut Bu Dina, penempatan calon-calon non-diplomat non-karir ini sudah sesuai, sudah Bu Dina sama negara-negara tujuannya? Saya melihat sekitar 30-40 persen sudah sesuai sih. Jadi kalau mau disebut salah satu yang saya yakin pas itu, misalnya Pak Ledjen Agus Wijoyo ya, untuk Filipin, beliau cocoklah di situ. Karena Filipin itu keseharian isunya memang menghendaki ada orang yang paham soal pertahanan keamanan di sana. Apalagi dalam situasi hari ini ya, di mana sudah COVID-19 tapi masih saja terjadi kegiatan-kegiatan ilegal di laut termasuk penculikan dari kelompok-kelompok teroris abu sayaf gitu ya, terhadap orang-orang Indonesia. Jadi dan proses-proses negosiasi itu menghendaki memang sama-sama dari pihak tentara ke tentara gitu. Jadi paslah kalau Pak Agus ada di situ gitu ya. kemudian kalau dilihat posisi misalnya Pak Gandhi sebagai orang yang didudukan di Korea, menurut saya juga oke lah, masih bisa diterima. Kemudian Pak Muhammad Prakosa juga, karena memang tinggal dipastikan aja ya, beliau efektif betul di situ. Kalau kita bicara soal Korea, Korea ini negara yang sangat agresif sekarang untuk melakukan investasi besar-besaran ke luar negeri karena dia mau menyematkan dirinya betul menjadi negara eksportir terbesar ya. Dengan penetrasi yang luar biasa, dia termasuk negara yang punya paling banyak FTA atau perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara dunia. Jadi kalau Indonesia nggak bisa memanfaatkan betul peluang ini dengan baik, karena saat ini belum ya, saat ini kita termasuk belum cukup dapat manfaat maksimal dari Korea. Justru Vietnam misalnya itu dapat lebih dari polisi-polisinya si Korea ini. Padahal dulu nih, Korea ini akrab banget sama Indonesia. Boleh dikatakan untuk soal industri, bahkan pabrik-pabrik mereka itu udah bertahun-tahun lah keberadaannya di Indonesia. Nah sekarang sudah mulai ada yang pindah nih. Nah gimana caranya supaya orang yang dudukkan di Korea ini bisa meyakinkan pemerintah Korea untuk stay atau bahkan consider investing more ya di Indonesia. Kalau Itali itu, ya itu backgroundnya Pak Prakosa kan memang di bidang pertanian ya. Ya harusnya match lah di sana dan Itali itu selain urusan keagamaan untuk urusan Uni Eropa sebenarnya juga sangat sentral di sana ya. Jadi mudah-mudahan paling aspek Uni Eropa kemudian pergerakan demokrasi juga di Uni Eropa karena kaitannya dengan kelompok-kelompok garis ekstrim, politik garis ekstrim di Eropa itu Itali juga termasuk yang mengalami. Jadi dinamika kelompok masyarakat di sana itu penting juga untuk menjadi pelajaran kita kemudian take home-nya apa kita approach dengan Eropa itu jadi menarik. Nah kemudian beberapa yang lain nih saya masih tanda tanya karena saya juga terus terang nggak semua kenal ya secara pribadi. Oh ya tadi Pak Majen TNI Gina walaupun saya nggak kenal baik beliau ya belum pernah dengar juga namanya tapi saya lihat kalau untuk posisi di Afganistan oke lah ya karena seorang tentara ditaruh di sana mestinya juga oke. Nah kita coba lihat misalnya kali ini banyak bukaan di Timur Tengah ya ada Kuwait kemudian ada Arab Saudi ada Tunisia untuk yang non-karir tapi di posisi yang karir kalau Anda perhatikan itu juga cukup banyak yang Timur Tengah ada untuk Jordania kan kemudian jadi yang menarik di sini adalah ada Bahrain juga kemudian ada Bahrain nah jadi kita harus tahu ya di Timur Tengah ini dinamikanya sedang sangat tinggi dan sebenarnya sangat sentral untuk Indonesia sekarang saya udah pernah bahas di podcast kita yang pertama ya terkait Israel-Palestina bahwa kita perlu pendekatan baru di Timur Tengah karena kalau kita biarkan dinamikanya gelinding seperti business as usual ya kita nggak akan pernah dapat ini cita-cita untuk menjadikan Palestina itu negara merdeka yang berdaulat di tanah Palestina itu karena posisinya semakin lemah nih Palestina dan beberapa faktornya memang bukan ditentukan hanya dari Palestinanya tapi dari dinamika di kawasan itu makanya saya pikir peranan sejumlah negara kunci seperti Arab Saudi kemudian lingkar negara-negara Teluk ya termasuk Kuwait, Bahrain itu jadi sangat penting buat ke depannya juga Jordania itu juga penting karena masalah pengakuan Palestina itu sangat bergantung dari dinamika negara Teluk maupun negara yang non Teluk nih kayak Jordania ini kan mau diajak-ajak masuk ke perkumpulan negara-negara Teluk ya tapi belum lah nah di dalam hubungan antar negara ini kita sudah bisa lihat pada dasarnya kecenderungannya itu untuk sentripetal untuk justru tidak memberikan apa ya pengakuan kepada Palestina dengan berbagai alasan pragmatis karena memang ke depannya negara-negara Teluk ini lebih butuh diversifikasi ekonomi jadi kalau dia semakin diperkuat diversifikasi ekonominya dengan bekerjasama lebih banyak dengan negara-negara di luar kawasan tetapi orientasinya itu finansial lah ya keuangan aja itu kecenderungannya untuk tidak nyambung dengan target perdamaian di West Bank dan jalur Gaza itu tinggi gitu loh karena semuanya cari selamat masing-masing gitu sementara untuk menegakkan negara Palestina itu butuh investasi besar dan dia harus mau berhadapan dengan negara-negara yang harus berani berhadapan dengan Israel padahal Israel kan memang seperti catatan saya dia negara terdepan di bidang teknologi keuangan perbankan jadi kalau orang pragmatis negara suatu negara pragmatis ya kecenderungannya pasti daripada bermusuhan dengan negara itu lebih baik kita berbaikan nah negara yang belum masuk di radar seperti Palestina akhirnya terpinggirkan kan makin marginal jadi saya terpikir sebenarnya orang seperti Pak Zuhairi itu harusnya ditaruh di negara-negara kunci itu nah walaupun beliau juga kasih catatan ya Arab Saudi itu Arab Saudi itu masalahnya awalnya kan beliau ditaruh di Arab Saudi kalau pengumuman yang lalu kan beliau sempat ditaruh di Arab Saudi lalu beliau cerita masalahnya negara Arab Saudi itu termasuk negara otoriter dia bilang gitu kan mungkin sulit buat mereka menerima saya nah saya juga punya catatan disitu nah tapi kan Gus Miss kan termasuk orang yang mengedepankan hak asasi manusia dong kapan lagi kita punya orang yang bisa membantu menyelesaikan bertahun-tahun masalah pekerja migran Indonesia kan yang gak tembus-tembus nih sama sama Arab Saudi kan ya jadi disitulah satu PR tambahan juga kalau sama Arab Saudi PR yang sampai sekarang gak selesai itu adalah upaya untuk mengharus utamakan pemikiran bahwa Indonesia itu negara yang beradab negara yang mengedepankan hak jadi semua orang Indonesia itu harus diperlakukan dengan martabat apapun pekerjaannya jangan dianggap hanya karena mereka pekerja rumah tangga kemudian boleh diperlakukan semena-mena jadi cara berpikir ini belum ada nih yang instilling kalau Tunisia misalnya saya pikir itu cocoknya itu buat orang-orang yang aktif di isu demokrasi isu demokrasi itu karena di sana selain memang baru saja berdemokrasi kemudian dia juga kuat juga di kelompok-kelompok cendekiawannya itu bayangan saya sebenarnya harusnya orang kayak Bulena Bulena Mariana Mukti tokoh dari P3 yang memang saya kenal dari bertahun-tahun saya udah kenal beliau dari tahun 1998 dan 1996 jadi udah lama sekali kenal dari beliau aku belum lahir tuh Budena Masya Allah masih hampur mamaku dan saya dan saya masih kucluk masih anak-anak nah beliau udah anggota DPR waktu itu wah nah saya termasuk orang yang sering ngerecokin beliau ke parlemen dan melihat lah beliau termasuk yang aktif waktu itu untuk membangun gerakan perempuan parlemen nah itu yang saya saya dukung waktu itu saya aktif di kegiatan itu dan saya bisa lihat beliau ini kalau soal pengarus utamaan hak perempuan kemudian juga soal apa pluralisme dalam demokrasi itu tokohnya lah itu ngobrolnya matching banget sebenarnya sama Tunisia gitu kalau Kuwait itu kan negara yang tadi orientasinya politik perbankan keuangan gitu kan kayaknya menurut saya kok kurang pas gitu loh dia ada di Kuwait apakah beliau bisa nih memastikan bahwa dana-dana timur tengah yang panas ini bisa mengalir ke Indonesia gitu misalnya keuangan syariah atau atau apalah kerjasama perdagangan tertentu atau turisme atau apa bisa gak ngalir ke situ jadi buat saya mungkin beliau butuh effort ekstra ya untuk menaruh diri beliau dalam konteks yang sangat ekonomi itu sementara kalau Gus Miss Zuhairi Miss Rawi ditaruh di Tunisia menurut saya agak overqualified overqualified harusnya dikasih kerjaan tambahan tuh ya Gus Miss jadi itu nah beranjak sekarang ke Amerika di dalam diskusi waktu itu saya sempat agak dalam tuh soal Amerika Serikat karena gimana ya no offense tuh Pak Rosan beliau juga orang orang berprestasi di bidangnya dan walaupun saya gak kenal beliau langsung secara pribadi saya lihat kalau urusan dagang oke lah beliau cuman masalahnya kan gini ya di Amerika Serikat itu isunya bukan cuman soal dagang Amerika Serikat itu negara adidaya yang sedang berusaha untuk exit gitu keluar dari tanggung jawab tanggung jawab internasional dengan cara mengurangi kehadiran di forum-forum multilateral atau meminta forum multilateral itu jalan sendiri tanpa dia Amerika Serikat berkontribusi secara aktif gitu secara apa ya mau ambil rugi sedikit lah gitu namanya usaha bareng-bareng kan harus ada yang berkorban ya mereka sudah dalam satu titik Amerika Serikat ini berusaha untuk mengurangi pengorbanannya buat dunia jadi mau jadi polisi dunianya tetap tetapi kegiatan dia untuk berinvestasi buat mendukung kegiatan itu berkurang nah jadi urusan perdagangan pun perlu kita lihat dalam konteks itu Amerika Serikat dalam posisi untuk memulangkan apa namanya dana-dana mereka perusahaan-perusahaan mereka untuk lebih banyak beroperasi di Amerika Serikat zaman Trump itu kelihatan betul dan awalnya saya pikir ketika ada Biden kemungkinan beliau akan berusaha untuk membalikkan kebijakan ini tapi ternyata gak mampu atau ya sampai sejauh ini belum kelihatan apalagi kelompok Republikan di Kongres itu berusaha sangat keras untuk mengganjal apapun kebijakan dari Biden jadi kita butuh berarti kan butuh ada satu skill ya tambahan untuk bisa approach Biden entah encouraging dia memberi dia satu jalan lah ya fresh air gitu supaya kalau dia mentok di parlemen dia bisa ini juga di apa mekanisme yang lain gitu ya di tingkat internasional nah kalau sampai ada kedekatan personal yang dekat seperti itu bisa sering Indonesia diundang dubesnya ngobrol sama Biden itu barulah itu satu capaian menurut saya karena isu perdagangan Amerika Serikat itu only one of the things that Amerika Serikat itu penting buat Indonesia jadi nanti kaitannya itu dengan misalnya kehadiran Amerika Serikat di PBB kecenderungan Amerika Serikat yang saya lihat ya walaupun Biden itu bahasa-bahasanya dalam kampanye mengesankan dia cinta perdamaian gitu ya tapi problemnya dia juga kurang resources kurang dukungan ya di dalam negeri sehingga buntut-buntutnya dia juga lebih banyak mengedepankan pendekatan yang intervensionis dan cenderung untuk menekan ya negara-negara lain untuk ambil tanggung jawab gitu ini yang menurut saya agak sensitif buat negara berkembang macam Indonesia kalau kita dilempari ini kamu mesti ambil bagian tanggung jawab itu tanggung jawab negara kamu gitu kan ini yang harus diantisipasi nah mudah-mudahan Pak Rosan paham ya maksud saya memberi masukan itu lebih ke menggambarkan ya gambar lebih besarnya itu it's much more than perdagangan gitu mudah-mudahan dubes kita di Amerika Serikat bisa menangkap itu nah kalau orang saya lihat orang-orang yang pernah jadi dubes Indonesia untuk Amerika Serikat dari waktu ke waktu itu biasanya itu biasanya orang-orang yang punya posisi filosofis ya prinsip ideologis yang kuat gitu karena kalau berhadapan sama Presiden Amerika Serikat tuh betul harus dia harus kelihatan punya prinsip untuk bisa appeal gitu untuk bisa menarik saya lama sekolah di Amerika Serikat kerja juga di Amerika Serikat jadi kalau kita cuman ngomong di tataran pragmatis respect tuh sering gak tumbuh gitu jadi misalnya ya tokoh Amerika Serikat eh sorry tokoh Indonesia yang duduk di dudukan jadi dubes Indonesia di Amerika Serikat yang pertama itu adalah Ali Sastro Amijoyo beliau itu politisi ketua PNI dulu di Indonesia nah hebatnya beliau apa dia udah dua kali jadi perdana menteri di Indonesia baru kemudian ditempatkan di Amerika Serikat jangan bicara jam terbang lah udah pasti jam terbang tinggi kalau dia toko terpandang juga ya Bu Dina ya semua orang di Amerika tokoh pergerakan apalagi dia pencetus konferensi Asia Afrika jadi dari segi prinsip wah pasti orang pengen ketemu gitu sama dia kan justru Amerika yang pengen ketemu dia bukan Indonesia nya yang maksa-maksa minta ketemu sama presiden gitu kan tapi presiden nya minta ketemu gitu kemudian misalnya siapa apa ya misalnya si seorang tentara pernah juga ditetapkan di jadi dubes di Amerika Serikat Pak Hasnan Habib misalnya dia seorang letnan jenderal anggota MPR dan kita tahu waktu jaman jaman-jaman tahun segitu tahun 80-an ya memang Indonesia masih kuat nih militernya di bawah presiden Soeharto kan nah sebelum ditempatkan di sana tapi beliau sudah ditaruh keliling untuk jadi dubes keliling untuk gerakan non-blok dan beliau ini dikenal intelektual lah di kalangan tentara jadi berbagai konsep tentara soal konsep strategi jangka panjang ketahanan nasional itu beliau termasuk yang ikut merumuskan jadi lagi-lagi soal kalau Amerika pengen kenal Indonesia khususnya pertahanan cocok lah pasti nyari kan ada cara lain melihat pertahanan dia datang ke Indonesia gitu loh yang saya maksud kalau orang ada respek Biden datang ke kita gitu loh jadi bukan hanya dipandang orang yang ini loh angkat tangan gitu loh gitu jadi atau Pak Arifin Siregar saya hormat pada beliau itu saya juga kenal beliau cukup baik orang yang sangat rendah hati Almarhum ini pernah menjabat Gubernur Bank Indonesia dan dikenal memang melakukan banyak terobosan di bidang deregulasi perbankan jadi cara pikirnya agak beda nih jangan apa-apa diatur oleh pemerintah justru dia deregulasi nah beliau itu apa ya cara berpikirnya itu juga luar biasa karena dia udah lama di Amerika Serikat sebagai ekonom di PBB di Bureau of General Economic Research kemudian di IMF pun beliau pernah bahkan IMF-nya pun bukan cuma di Amerika dia IMF di Laos aja saya baca pernah jadi saya bilang wah tahun 60-an di Laos ada apa gitu ya tapi ya saya udah pernah ke Laos tahun 2016 atau 2017 itu pun sepi banget gitu gimana tahun 60-an tapi artinya perspektif beliau itu menyeluruh gitu ya jam terbang gak usah dipertanyakan lagi lah ya mau Amerika mau ASEAN gitu ya di kawasan itu dia ngerti itu yang saya maksud kenapa akhirnya saya bilang penting buat kita bicara soal siapa atau enggak ada di jam terbang dan kenapa kita harus apa ya harus jangan cuman mengandalkan ini lah ya mengandalkan oh ini teman baiknya siapa tapi negara lain ini melihat kita melihat dubes kita apa itu penting buat saya jadi berarti kira-kira menurut Bu Dina ada gak sih arah kebijakan luar negeri Presiden Jokowi ini kemana dengan pemilihan dubes-dubes ini baik yang karir maupun non-karir oh ya tadi kita ngomongin yang non-karir 11 orang aja panjang ya Bu Dina apalagi kita ngomongin 22 yang dari Jokowi karir yang jalur karir udah banyak yang cocok lah saya kenal hampir semuanya lah itu saya kenal saya pikir ya udah cocok sesuai pengalaman masing-masing ya itu udah lah udah kita gak perlu banyak bicarakan tapi dari segi arah kebijakan luar negeri saya ngeliatnya gini berarti Presiden Jokowi itu orientasinya masih lebih banyak ke dalam negeri jadi belum outward looking jadi urusan melihat ke negara lain itu lebih dilihat sebagai mana sih ada low hanging fruit gitu istilah saya ada ada buah-buah yang paling gampang dicapai itu aja yang kita ambil gak perlu banyak resources yang ditaruh orang yang kira-kira udah bisa ngambil bagian itu ya itu aja yang ditaruh ditempatkan misalnya di Amerika Serikat dilihatnya lebih keurusan dagang kita fokusnya butuhnya dagang yaudah kita taruh orang dagang di sana ada perjanjian kerjasama perdagangan ada strategic part comprehensive strategic partnership Amerika yaudah itu aja yang diambil jadi gak melihat gambar yang lebih makro holistik gitu lah itu yang penanda sebenarnya bahwa berarti orientasinya terbatas ya politik luar negerinya untuk kegiatan-kegiatan dalam negeri itu lebih banyak resources di sana dan luar negerinya lebih terkait keurusan ekonomi spesifiknya itu commerce ya perdagangan kemudian urusan yang lain misalnya terkait soal demokrasi atau hak asasi manusia menurut saya juga lebih simbolik ya karena penempatan orang-orangnya juga belum tentu di support ya dengan resources yang memadai gitu saya sih bilang sama Gus Mis ya Zuhairi kalau betul ditempatkan di Tunisia satu yang harus betul-betul hidup itu adalah chapter Bali Demokrasi Forum dan Bali Civil Society Forum di Tunisia karena selama sejak 2018 ya 2017 dibentuk chapter ini belum ada kegiatan yang berarti di antara Indonesia dengan Tunisia gitu ya jadi investasi kita di bidang HAM mudah-mudahan bisa digerakkan oleh orang-orang seperti Gus Mis kemudian Bu Lena Mariana Mukti walaupun basisnya di Kuwait ya karena Indonesia itu negara yang jauh lebih besar dan sebenarnya jauh lebih dipandang di urusan-urusan yang tidak semata-mata ekonomi gitu karena kita dalam sejarah kita salah satu yang membuat negara lain mau datang ke kita itu karena norma-norma yang dijalankan dengan konsekuen karena solidaritas yang kita bangun buat bukan hanya buat diri kita sendiri tapi kita menggerakkan banyak negara lain itu yang membuat orang lain datang ke kita dan kagum semangat itu yang saya kira jangan sampai terlupakan sehingga apapun lah arah kebijakan presiden kita saat ini itu bisa diperkaya dengan penunjukan dubes-dubes non-karir edisi kali ini edisi kali ini oke Bu Dina terima kasih banyak Bu Dina diskusi hari ini sangat menarik pasti pendengar nyambung juga setuju sama aku ya kasih komen atau pertanyaan kalau ada ya supaya kita bisa penajaman lagi di topik-topik berikutnya oke terima kasih banyak Bu Dina terima kasih banyak juga buat para pendengar nyambung yang udah denger selama satu jam ini dadah Bu Dina sampai jumpa di selamat menikmati sampai ketemu lagi Sampai jumpa